Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Arga TR Oke disini saya ada lagi kampas ganda dari Mirzad ya teman-teman ini saya beli untuk bit ESP ya jadi ini saya akan pasang di bit pop ESP tahun 2015 saya ya Kenapa saya membeli kampas ganda dari Mirzad ini jadi sebelumnya saya telah memakai kampas ganda relining ini di Yamaha NMAX old saya ya bisa dilihat di konten sebelumnya saya telah melakukan pemasangan dan saya telah melakukan sedikit review dari hasil pemakaian di NMAX old saya dari situ saya penasaran lagi ya kalau di bit ESP saya rasanya gimana dan kebetulan di bit pop ESP saya sampai saat ini saya memakai kampas ganda dari Daytona dan akan saya bandingkan dengan kampas ganda dari produk Mirzad ini ya Oke kampas ganda dari produk Mirzad racing ini merupakan kampas ganda relining ya atau bisa disebut kampas ganda pantean yang menggunakan serat karbon kalau nggak salah dari bahan tapak kampasnya Oke nggak usah lama-lama Mari kita buka dulu ya jadi di paket penjualannya kita selalu mendapatkan stiker dua stiker seperti ini ya seperti di konten saya sebelumnya saya yang membeli untuk NMAX old saya itu saya juga mendapatkan dua stiker ini ya untuk detail kampasnya juga sama terlihat sangat rapi ya untuk penggarapannya jadi disini warnanya juga sama kuning tapi ini untuk bit ESP ya jadi untuk sepatu kampasnya ini ya merupakan daur ulang ya jadi kalau ada sedikit pacet seperti ini ya wajar lah karena ini daur ulang yang diganti tapak kampasnya untuk pemakaian di NMAX old saya yang kemarin itu yaitu menurut saya sangat enak banget ya jadi dari itu saya penasaran untuk bit pop saya kenapa saya tidak pasang ini juga gitu akhirnya saya datangkan ini ini harganya kalau nggak salah kemarin itu 130-an untuk link pembeliannya saya nanti saya akan taruh di deskripsi ya bisa cek aja di deskripsi video ini Oke sebelumnya kita akan bandingkan dulu kampas ini dengan kampas original bit pop ESP saya nah ini kampas ganda original bit pop ESP saya ini saya sudah gergaji dulu ini sudah pernah saya bahas di video perbandingan dengan kampas ganda Daytona bisa dicek jadi seperti ini mari kita bandingkan secara visual saja ya Nah terlihat panjang kampasnya pun sangat berbeda ini jauh lebih panjang daripada originalnya untuk lebarnya sama ya untuk lebih detail saya akan memakai sigmat atau skat mat jadi untuk panjang kampasnya ini bisa dilihat ini nah ini 59 mm hampir 60 mm ya untuk originalnya ya tidak sepanjang yang itu yang jelas nah yang originalnya cuma 45,3 mm untuk lebar kampasnya 19,6 yang dari mirzet untuk lebar kampasnya 20,2 jadi beda tipis ya hampir sama untuk detail kampasnya seperti ini ini dengan warna kuning terlihat gimana ya terlihat sangat menarik atau beda dari originalnya seperti ini seperti ini jadi untuk bahan kampasnya sendiri terlihat ya sangat berbeda ya kalau ini kampas originalnya bahannya itu berwarna warna coklat muda ya kalau untuk kampas serat karbon ini rata-rata ya warnanya seperti ini warna hitam ada bintik-bintik kayak gimana kayak silver kayak abu-abu gitu loh jadi pengalaman saya di nmax old ketika memakai kampas ganda mirzet ini ya sangat menggigit ya untuk daya cengkramnya ke mangkok ganda itu sangat gigit banget tidak saya temukan selip maupun gerdek maupun berdecit ya tidak ada untuk menggunakan kampas ganda dari produk mirzet ini untuk ketebalannya ya hampir lupa saya untuk ketebalannya hampir sama ya sepertinya hampir sama saya rasa hampir sama ini untuk ketebalannya apa bisa diukur saja ya kita ukur menggunakan sigmat 21,0 mm kalau diukur dari sini ya ini terbaca juga 21,0 mm jadi untuk ketebalannya saya rasa sama ya dengan kampas original untuk berat kita ambil timbangan oh ya di sini saya telah punya timbangan baru ya teman-teman untuk menimbang kampas agar perbandingan kita juga lebih detail ya karena dari kampas ganda sentrifugal ini ini kan mengandalkan sistem sentrifugal ya jadi untuk beratnya pun juga pengaruh ya teman-teman karena mengandalkan gaya sentrifugal tadi sebelumnya kita nolkan dulu ini menggunakan satuan gram kita timbang untuk originalnya 174,9 bisa kita bulatkan 175 gram untuk originalnya kalau untuk mirzet 172 gram jadi untuk mirzet lebih ringan 3 gram ya teman-teman kalau lebih ringan bisa dipastikan itu daya lontarnya ini lebih lambat ya daripada kampas originalnya ini tapi kalau untuk itu kan bisa diakali dengan persentri yang lebih lembek nanti oke video selanjutnya saya akan membandingkan kampas ganda mirzet ini dengan kampas ganda daytona yang telah saya pakai bertahun-tahun ya teman-teman oke tunggu saja videonya di channel ini oke untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih